Serial Kitab Al-Tawheed bagian 54 Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ana meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta' Rasulullah SAW pernah bersabda Allahumma la taja'al qabri wa thanayuhbad Ijtadda gadabullahi ala qawmin Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi Sungguh sangat besar murka Allah SWT atas suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Ibn Jarir rahimahullahu ta'ana meriwayatkan dengan sanatnya Dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid rahimahullahu ta'ala Tentang firman Allah dalam surat An-Najm ayat 19 Maka apakah patut kalian wahai kaum musyrikin Menganggap Latta dan Uzza sebagai ilah yang juga berhak untuk diibadahi Mujahid rahimahullahu ta'ana berkata menafsirkan Dulu Latta adalah seorang laki-laki salih yang gemar membuat adonan roti lalu disuguhkan untuk orang-orang Setelah dia meninggal, banyak orang kemudian beriktikaf di kuburannya Hal yang sama diungkapkan pula oleh Abu'l Jauza dari Ibn Abbas r.a'an Dahulu Latta adalah seorang laki-laki salih yang membuat adonan roti untuk jamaah haji Riwayat ini semakin menegaskan bahawasanya Peribadatan kepada selain Allah disebabkan oleh sikap gulu Melampui batas dalam mengagungkan orang-orang salih yang telah wafat Ibn Abbas r.a'an Pernah berkata Rasulullah s.a.w. melaknat para wanita yang sering sekali berziarah kubur Dan beliau juga melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memasang lampu-lampu di pekuburan Hadith ini dirawatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, dan Ahmad Di sini Nabi s.a.w. mendoakan laknat Mendoakan agar seseorang diusir atau dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t Dan doa laknat tersebut ditujukan kepada wanita yang sering sekali melakukan ziarah kubur Karena banyak di antara mereka melakukan hal-hal yang diharamkan Seperti meratap, berkeluk kesah, dan itu semua adalah fitnah Dalam riwayat ini, Nabi juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Dan menghiasinya dengan lampu-lampu Karena itu adalah perbuatan gulu atau perbuatan melampui batas Dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan Telegram Channel Kristal Iman Terima kasih telah menonton!